Ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang. Polemik muncul atas pernyataan Presiden Jokowi Dodo mengenai keterlibatan pejabat politik dalam kampanye dan dampaknya terhadap netralitas ASN pada pemilihan Presiden 2024. Tak ada yang menggaransi para ASN akan benar-benar netral pada pemilu dan penandatanganan fakta netralitas bisa jadi hanya seremonial belaka. Indikasi sulitnya netralitas ASN muncul dan diragukan pasca Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh berkampanye dalam kapasitasnya sebagai pejabat politik. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Sementara itu, Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharudie terkait tanggapannya mengenai netralitas ASN menyatakan para ASN dapat mengikuti kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu. Hanya saja ada rambu-rambu yang harus diperhatikan seperti tak menggunakan atribut ASN dan tidak mengartikulasikan dan diekspresikan. Namun kata dirgen politik dan pemerintahan umum kementerian dalam negeri itu, undang-undang ASN mengikat para ASN untuk bersikap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik apapun. Pernyataan Jokowi Dodo juga ikut dikomentari oleh tim pemenangan daerah di Sulsel. Ketua tim kerja daerah Prabowo Gibran di Sulsel, Andi Damisnor, mengatakan memang para ASN tidak boleh berpihak kepada siapapun dan itu sudah ada aturannya. Dan adanya dugaan ASN diperintahkan untuk memilih paslon nomor urut 2, Damisnor menyatakan agar publik memberikan bukti-buktinya. Jurubicara tim Nas Amin, Muhammad Ramli Rahim, menekankan agar pentingnya pimpinan negara hingga daerah yang masih memangku jabatan tetap netral. Bila pejabat tidak netral, maka secara otomatis pegawai atau ASN di tingkat bawah dikhawatirkan akan mengikuti arahan pimpinan. Ketua tim pemenangan ganjar Mahfud di Sulsel, Udin Saputra Malik, mengatakan Jokowi sebagai presiden seharusnya memberikan pernyataan yang tidak mengandung multitafsir di publik. Menurut dia yang disampaikan presiden Jokowi ke publik, meskipun tak bertentangan dengan undang-undang pemilu, hanya saja secara umum tidak diperbolehkan, karena publik menilai telah berpihak ke salah satu pasangan calon. Presiden itu boleh lho kampanye. Presiden itu boleh lho memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini bukan pejabat publik sekaligus pejabat politik.